Intro Tugas dan fungsi Direkturat Jenderal BGK di Tanjung Balai, Kalimun adalah revenue collector, ini mengumpulkan uang kekasih darat. Kemudian industrial assistant, membina industri dalam negeri. Kemudian community protector. Yang keempat adalah trade facilitator, memfasilitasi perdagangan. Dan ini yang kelima, border management itu fungsinya supaya mobilisasi barang impor. Ini hanya ditujukan ke pelabuhan-pelabuhan resmi, yang mana di sana sudah ada sistem kepabean yang itu sudah terbentuk. Dalam perjalanan ke Tanjung Balai, Asahan adalah suatu kapal miaga, komandan patroli dibantu oleh 2-3 orang anggotanya melakukan bojokin pemerintahan kapal. Jadi ini berapa apa? Berapa BL? BL cuma 2 milik satu. Ya 2 ya? Ini makanan ringan nih? Ya, minuman. Minuman ringan. Beras gula gimana? Gimana? Gak ada. Benar gak ada, gini kita periksa semuanya? Gak ada, gini kita periksa. Gak ada. Gak ada ya? Satu tugas kapal BC yang kita punya wajib melakukan pemeriksaan semua kapal. Jika kapal tersebut memuat barang-barang yang diatur tata niaganya, atau termasuk dari barang-barang yang tarangan pembatasan, misalkan dia membawa beras atau gula, harus kita lakukan perindakan dan dibawa ke Tanjubalikarimun. Ini kapal Bintang Kumolong dari Malaysia tujuan Ketumai. Membawa barang-barang sebakau. Dan ini kapal-kapal yang pakai RKSB, artinya kapal resmi. Tapi gimana pun, kapal ini masih terutang hak negara. Makanya kita lakukan pemeriksaan, ya. Kalau memang ada lartas, yang kedapatan lartas, ya kita amankan. Ya, kita lakukan dragger. Setelah kita perisai tadi kan, nyatanya tidak ketemu lartas. Jadi itu pengemanan hak negara tersebut, ya kita lakukan penyegilan. Supaya kapal ini sampai ke Pelabuhan Tujuan. Nanti di Pelabuhan Tujuan, ada pegawai Bia Cukai di kantor sana, ya melakukan pembukaan dragger. Untuk pemindahan harus dari motor yang ke kanan ke kiri, tidak bisa nyambung dia. Jadi rencana yang ke kanan ini, yang masak pengantaran, mau kita pindahkan ke sini. Itu Ceng. Eh, centor. Ini centor. Oh. Dalam perjalanan kembali ke sektor Tanjung Beliasan, kapal 776 ternyata ada trouble, gangguan pada dinamonya. Nah, ini Pak, kita mau lego jangka dulu, tapi mau dimasihkan lampu sulungnya, karena dari motor batu kanan ke motor batu kiri tak bisa, Pak. Harusnya nangas. Harusnya nangas, Pak. Diupayakan dulu, Pak. Saya lego jangka dulu, Pak, ya. Saudara Sarudin sebagai nakodanya memberitahu kami, perintah saya untuk kapal tersebut dilakukan perbaikan dulu. Kalau tidak bisa dilakukan perbaikan, memang musuh usahanya berat, silakan kembali ke Tanjung Beliasan. Terima kasih telah menonton!